Intro Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku Kau memberikanku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Shalom Bapak di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Saat ini Bapak Kami menyediakan Hati dan pikiran kami Untuk mendengar dan menerima Firman Tuhan Berbicara bagi kami Dengan kuat kuasa roh kudusmu Sehingga firmanmu Menjadi pelita bagi kaki kami Dan terang bagi Jalan dan kehidupan kami Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Amin Jerman yang dikasih Tuhan Saudara-saudariku semua Dimanapun berada Firman Tuhan pada hari ini Terambil dari Filipi 4 Ayat yang ke-19 Saya membacakan Firman Tuhan Bagi kita semua Allah ku Akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Jerman yang dikasih Tuhan Saya memberi judul renungan kita Yaitu Fokus Pada Allah Sang Pemberi Ketika kita Menerima Pemberian Apakah perhatian kita Lebih tertuju Kepada pemberian Atau si pemberi Apakah kita fokus Pada pemberian Atau sumber pemberian Jujur saja Pada umumnya Kita cenderung Fokus Pada Pemberian Tidak demikian dengan Rasul Paulus Paulus Kita tahu Sering Menerima Pemberian Bantuan Dukungan Dari Jemaat Filipi Jemaat Filipi Secara setia Mendukung Dan Menopang Pelayanan Paulus Tetapi Paulus Kita lihat dari Surat Filipi ini Paulus tidak Terlalu menonjolkan Siapa yang memberi Bantuan Dukungan Kepada dia Dalam hal ini Yaitu Jemaat Filipi Paulus Paulus justru Paulus justru Mengakui dan Melihat Bahwa Allah lah Yang menyediakan Kebutuhannya Allah lah yang Memberikan Kebutuhannya Tuhan Yang Menggunakan Jemaat Filipi Menyediakan Kebutuhan Paulus Dan Tuhan juga Akan Menggunakan Yang Lain Untuk Memenuhi Segala Keperluan Jemaat Filipi Jemaat yang dikasih Tuhan Mari Di dalam Kehidupan kita Selalu Fokus Pada Allah Di dalam Yesus Kristus Allah Kita di dalam Yesus Kristus Sanggup Memenuhi Segala Keperluan Kita Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Tidak Ada yang mustahil Bagi Allah Karena Allah Kita Allah Allah yang kaya Dan mulia Itulah yang kita kenal Itulah yang kita sembah Di dalam Yesus Kristus Percayalah Akan Pemeliharaan Allah Bahwa Dia sanggup Menyediakan Semua Yang kita perlukan Semua Yang Kita Butuhkan Mari Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Mari Fokus Kepada Allah Sang Pemberi Bukan Kepada Pemberian Benda Materi Yang kita Terima Lihatlah Dan Imanilah Bahwa Allah Dibalik Semua Yang kita Dapatkan Dibalik Semua Yang kita Terima Karena itu Bersyukur Selalu Kepada Dia Yang Menyediakan Dan Memberi Tetap Percaya Dan Percayakanlah Keperluan Kita Semua Kebutuhan Kita Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Karena Dia Sanggup Untuk Menyediakan Dan Juga Memberikannya Dengan Caranya Dengan Cara Tuhan Tuhan Sanggup Memberikan Menyediakan Dan Bahkan Memenuhi Segala Keperluan Kita Amin Mari kita Satu Di dalam Doa Kita Berdoa Syukur Dan Terima kasih Bapak Buat Firmanmu Yang sudah boleh Kami dengar Dan Terima Pada saat ini Kami belajar dari Rasul Paulus Ketika Dia menerima Bantuan Dukungan Dalam Pelayanannya Dia Tidak Hanya Melihat Pemberian Itu Tapi Dia Mampu Melihat Dibalik Pemberian Dukungan Pelayanannya Bahwa Engkau Bapak Allah Sendirilah Yang menyediakan Semua Keperluannya Bapak Mari Tuhan Menterikan Firmanmu Kedalam Hati dan Pikiran Kami Kami Senantiasa Fokus Kepadamu Engkau Sumber Pemberian Bapak Saat ini Kami berdoa Untuk GBKP Runggun Cibinong Sertai Berkati Seluruh Anak-anak Tuhan Mulai dari Hamba-hamba Tuhan Pendeta Dan Keluarga Pertua Diaken Keluarga Juga Seluruh Pengurus-pengurus yang ada Dan Sampai kepada Seluruh Jemaah Tuhan Baik orangtua kami Saitun Mamre Muria Permata KAKR Dan guru-gurunya Sertai Berkati Sehat Semua Boleh Sukacita Berbahagia Dan Sejahtera Damai Sejahtera Tuhan Yesus Melindungi Dan Menyertai Seluruh Anak-anak Tuhan GBKP Runggun Cibinong Bapak Berkati Pekerjaan mereka Berkati Usaha mereka Berkati Anak-anak mereka Di dalam Tumbuh kembangnya Di dalam Pendidikannya Pergaulannya Di dalam Masa depannya Tuhan Kami berdoa Tuhan Jikalau ada Anak-anak Tuhan Yang sakit Sembuhkan Dan pulihkan Dan juga Setelah khusus kami berdoa Tuhan Supaya Keberadaan Gerija Tuhan Khususnya Kiranya Perizinan Gerija Tuhan Segera Boleh Didapatkan Dan biarlah Tidak ada gangguan Untuk Peribadahan Dan semua Kegiatan pelayanan Di Gerija Tuhan Sehingga Anak-anak Tuhan Beserta Para hamba Tuhan Di Gibi-gibir Runggun Cibino Semua Boleh melihat Kuasa Tuhan Penyertaan Tuhan Dan Kembali Memuji Memuliakan Tuhan Dan buat kami Semua Bapak Anak-anak Tuhan Dimanapun Kami berada Yang boleh mendengar Dan menerima Firman Pada Hari ini Mari Bapak Sertai Berkati kami Berikan kesehatan Berikan keselamatan Berikan Sukacita Damai Sejahtera Dan Mampukan kami selalu Bapak Fokus melihat kepada Tuhan Dan Mengimani Mengamini Pemeliharaan Tuhan Di dalam kehidupan kami Sepanjang hari ini Kami serahkan kehidupan kami Ke dalam tangan Tuhan Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Yang sudah mengajar kami Doa Bapak kami Mari Mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami Yang di surga Dikudus Kalah namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendamu di bumi Seperti di surga Berikalah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti Kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan Janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskalah kami Daripada yang jahat Karena Engkau yang punya Kerajaan Dan Kemuliaan Dan Kuasa Sampai Selama-lamanya Amin Salam Sehat Berjua-jua Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Sampai Makni Kerajaan Sampai 〳 Kemulia Bawai Jangan lupa Jangan lupa Karena Jangan lupa Jangan lupa Bawai Jangan lupa